Pendekar yang berbudi jilid 12. Rupanya dia merasa sudah keliru bicara. Lantas dia merubah haluan dia bertanya, di depan sana ada dua orang yang binasa. Adakah itu perbuatanmu? Perkong cuma berpikir sebentar, segera dia tertawa dan menyahut, oh, kiranya dua orang itu adalah anggauta-anggauta partai Tian Liong Pei kalian. Mereka lah manusia-manusia rendah yang sudah menyamar menjadi hantu atau memedi. Beng Sin Gusar katanya bengis, aku belum sempat mencari kau, kau justru datang mencari gara-gara. Lihatlah hari ini siapa yang bakal menolongmu. Lantas dia melangkah maju, kedua tangannya lantas digerakan, nampaknya dia hendak membekuk hidup-hidup si anak muda. Peristiwa di tonggok CE masih terlalu baru bagi pelkong, sekarang ia menyaksikan orang yang sangat galak ini, hatinya menjadi panas. Hampir ia turuti amarahnya, tapi ia ingat sesuatu maka ia menjadi sabar lagi. Kalian mau membuat perhitungan denganku? Baik, akan aku melayani katanya, tetapi tunggu sebentar. Henda aku minta kau menyampaikan dahulu satu hal. Apakah itu tanya Beng Sin, yang tertawa-tawar, pertanda bahwa dia sangat memandang rendah kepada si anak muda? Lekas sebutkan. Hektometer pekong juga menggeram dingin. Tahun yang lalu, buah cutengcui di kiehangkok, akulah yang memakannya. Karena itu, lekaslah kau pulang dan melaporkan pada Tong Tianto Kliong bahwa Kyo Bwe Ho Ooyam Nimao tiada sangkut pautnya, supaya dia. Sebenarnya pekong muak sekali terhadap Ooyam Nioh, tetapi ia ingat nona itu telah menolongnya di Hotel Makmur. Karena itu, ia hendak membalas budi. Ia pun tahu, Ooyam Nioh memang tidak bersalah apa-apa. Beng Sin tertawa dingin, dia menyelak, kematian sudah mengancam di depan metu kau masih hendak menolong lain orang. Aku mau lihat kepandayanmu. Koh Piao habis sabarnya, dia menyusul kata-kata kawannya itu, buat apa ngoceh saja dengan bocah ini terus dia loncat ke depan si anak muda dan menyerang kedua biji meta pekong dengan tipu silat Jieliong Chiyochu. Dua ekor naga memperebutkan mutiara mustika. Menggelindinglah kau bentak pekong, yang tangannya ditangkiskan ke atas. Citsengbong Koh Piao bagaikan ular yang sudah mati, tubuhnya lantas terlempar bergulingan dua tombak jauhnya akibat tangkisan itu. Beng Sin kaget hingga mukanya menjadi pucat. Hal itu diluar dugaannya. Sejak tadi dia sudah memandang rendah kepada pemuda itu. Koh Piao dapat mencegah tubuhnya bergulingan terlebih jauh, dia heran bukan buatan. Katanya di dalam hati, rasanya baru setengah tahun aku tidak melihat bocah ini kenapa sekarang dia jadi begitu. Karena itu dia menerka jangan-jangan inilah bocah yang ia ketemukan di gua Chuy Lentong. Lantas dia berlompat bangun dalam gerakan ikan gabus meletik, sebab robohnya itu tidak membuatnya terluka. Dia berkata kepada kawannya, Kakak Beng, bocah ini ialah bocah yang kita lihat di Chuy Lentong. Jangan kasih dia lari. Gagah agaknya bicaranya Citsengbong. Di balik itu sebenarnya dia memperingatkan kawannya untuk berhati-hati. Sesudah itu dia menghadapi Pekong dan menegur, Baru ini kau memalsukan diri sebagai penegak hukum dari partai kami, bocah. Kau sudah menyelundup memasuki Chuy Lentong, apa maksudmu? Pekong tertawa di dalam hati. Ia tahu orang itu belum tahu duduknya perkara. Ia lantas berkata dingin. Jikalau kau tidak takut catuh sung sang sumbel, mari maju lagi. Urusan penegak hukum urusan remeh, buat apa disebut-sebut lagi? Dahulu itu Tian Cheng mau menolong dia, Pekong. Tian Cheng mengaku diri sebagai huhoat, penegak hukum partai Tian Liong Pang. Sekarang Koh Piao menyangka dia sebagai orang si Tian itu, suka dia menerima tanpa banyak rewel. Tetapi dia tidak ingin orang menanyakan terlalu banyak dikhawatirkan lawannya mengetahui kepalsuannya itu. Maka sengaja dia menantang. Koh Piao sedang marah, lantas dia mengeluarkan senjatanya ialah John Pian, ruyung lemas panjangnya setombak lebih, yang bentuknya mirip pular. Itulah senjata yang membuatnya memperoleh julukannya itu. Senjata lunak itu dapat dilempangkan dan kaku sebagai toya. Tidak ayah lagi, dia maju menyerang si anak muda, tipu silat yang dia gunakan yaitu Paco Ateng Cio, atau ular piton menelan gajah, di dalam jurus itu tersimpan jurus lainnya, ialah Leng Coah Wisyu, ular sakti memutar kepala, piton adalah ular sawah, dan nama tipu silat itu diambil dari semacam dongeng. Di dalam kitab Ngo Kim Kye Keng tak ada tertulis tentang ilmu silat semacam John Pian ini. Inilah sebabnya senjata Koh Piao termasuk senjata aneh. Di dalam kitab itu terdapat juga pelbagai macam senjata umum. Maka itu, Pekong tidak kenal kera bersilatnya lawan ini. Tetapi ia dapat menghindarkan diri dari ancaman bahaya dengan menggunakan ilmu dari Niao Keng, Kitab Bahagian Burung. Ia mencelat tinggi dan bahaya lewat dengan begitu saja. Melihat gerakan lawan itu, Koh Piao berkata di dalam hati, kau bergerak begitu rupa, kau cari mampusmu sendiri. Maka ia menggerakkan pula ruyungnya itu, untuk menyambut lawan selagi lawan turun. Ia percaya kalau tidak mati, lawan sedikitnya akan terluka parah. Pekong sebaliknya bergerak di luar terkaan lawan. Dia tak turun secepat dugaan lawan itu. Dia turun dengan perlahan hingga dia dapat melihat gerak-gerik lawan. Maka dapat dia menebak niat lawan itu. Tepat selagi diserang, dia memutar badannya membebaskan diri dari serangan dan turun di tanah dengan aman. Tapi dia tidak diam saja, tangannya membarungi diluncurkan ke depan Koh Piao kaget sekali. Dia memang sedang keheranan sebab lawannya lolos. Tahu-tahu ada tenaga kuat menyambarnya. Dia mau berseru. Celaka, tapi baru setengahnya, dia sudah roboh jatuh duduk. Pekong tertawa dan berkata, Nah, sekarang kau rasakan. Sakitkah? Tak dapat Cik Sengbong segera berlompat bangun lagi. Ia menyender pada sebuah batu, betisnya dirasakan sangat nyeri, hingga dia duduk diam dengan muka meringis mirip patung iblis. Ditambah pula ia terus diejek, dia kesakitan berbareng sangat. Mendongkol. Karena tak dapat segera bangun berdiri, dia cuma dapat mendelik melotot mengawasi si anak muda. Beng Sin kaget tetapi dia penasaran, walaupun dia merasa juri, dia toh maju juga. Bocah, jangan terlalu tak kabur teriaknya. Kau lihat tong cumu si Beng mengambil. Jiwa semutmu. Beng Sin jauh lebih lihai daripada Koh Piao, toh ia berlaku hati-hati. Begitu ia maju sambil memutar goloknya, lantas ia menggunakan tipu golok istimewa. Goloknya itu lantas berkilauan dan anginnya seperti menderudreng. Menghadapi Pekong Gohou, hatinya perkong panas. Ia ingat bagaimana waktu ditonggok CE ia telah disiksa tong cumu itu hingga ia sangat menderita, tetapi lewat sejenak ia ingat bahwa di antara mereka berdua tidak ada dendam hebat, tidak selayaknya ia menghajar orang hingga mati. Pikiran ini ternyata merugikan padanya. Lawan yang galak itu sudah lantas menyerang, membuatnya repot sebab ia terus terdesak. Duk demikian satu suara terdengar. Itulah suara kepalan kirinya bengsin meninju perutnya Pekong, hingga si anak muda mundur tiga langkah serta perutnya terasa sakit. Ia repot menjaga golok, tak disangka kepalanlah yang menghajarnya. Sungguh berbahaya katanya di dalam hati syukur ia masih mencoba mundur juga. Akan tetapi bengsin juga bukannya tidak terhajar, bahkan ia menderita lebih hebat. Selagi mengundurkan diri, Pekong meluncurkan tangannya dan membuat dia terpental lima langkah. Untung dia masih dapat berdiri terus. Selagi merasakan nyiri, dia heran melihat lawannya tak kurang suatu apa-apa. Dia tahu, pukulannya barusan keras hingga seolah-olah dapat membinasakan seekor gajah. Hanya sedetik di akhiran, dia lantas menyadari akan ketangguhan lawannya yang telah makan buah cutengku. Tapi karena penasaran, dia maju lagi. Kembali dia menyerang. Hampir berbareng dengan itu, Koh Piau pun maju pula untuk mengepung. Setelah bisa bangun berdiri, terdorong oleh kemarahan dan sakit hati, dia menggunakan lagi ruyung lunaknya buat membantu kawannya. Sesudah mendapatkan dua macam pengalaman itu, Pekong berkelahi dengan hati-hati. Mula-mula ia terdesak, perlahan-lahan ia merubah keadaan menjadi sebaliknya. Baik Golok maupun Joampoan, kedua-duanya dapat dihalau dengan baik. Koh Piau dan Beng Sin sudah berpengalaman. Mereka segera insyaf akan lihainya anak muda ini. Di samping itu, ada hal yang mengherankan mereka. Di saat-saat berbahaya, anak muda itu tidak meneruskan merobohkan mereka. Mereka seperti dikasehani. Tapi, mereka insyaf, lama-lama mereka akan dibuatnya menjadi letih dan akan roboh dengan sendirinya. Beng Sin segera memberikan isyarat kepada kawannya dengan kedipan mata, kemudian ia membentak lawannya, seakan-akan mengancam dengan serangannya, tetapi sebenarnya ia lantas memutar tubuh dan terus mengambil langkah seribu disusul oleh kawannya itu. Juster waktu itu hati perkong sedang sangat tertarik. Pertempuran semacam itu baginya menjadi seperti latihan dan main-main. Maka itu, melihat lawannya kabur, ia tidak mau membicarakannya. Ia tertawa nyaring, lantas ia menguber. Ia lari menuruti Choa Kun, ilmu silat wular. Niaukui ilmu silat burung, dan lainnya bergantian. Sebentar saja ia sudah dapat menyandak dan mulai menyerang lagi. Mau atau tidak, kedua tongcu dari Tian Liong Pang itu mesti melayani Juwa. Lebih benar mereka memela diri. Kalau tidak, mereka bisa celaka. Karenanya kembali mereka lantas menjadi repot. Sangat sulit mereka menghindarkan diri dari pelbagai macam serangan si anak muda. Mereka merasakan kepalanya pening dan penglihatannya kabur, walaupun demikian, malu mereka untuk bertekuk lutut dan mengaku kalah. Beng Sin berlaku dekat. Dengan golok di tangan kanan untuk mengela diri, tangan kirinya merogoh senjata rahasianya Toan Tiang Piau, atau Piau memutus usus. Sudah lama tak pernah ia menggunakan senjatanya yang lihai itu. Setelah menyiapkan tiga biji sambil berseru kerasia menyerang tiga kali beruntun, hingga tiga buah sinar kuning emas kelihatan meluncur ke arah lawannya. Pekong tidak tahu bagaimana lihainya senjata musuh itu. Ia tidak menangkis hanya lompat berkelit. Kemudian Koh Piau menyerangnya dengan dua belas biji kimchi Piau, senjata rahasia yang berupa seperti uang logam. Karena itu, ia mesti berlompatan lagi. Kurang ajar teriaknya. Kedua lawannya adalah orang-orang kenamaan tetapi mereka lancang menggunakan senjata rahasia. Hal itu membuatnya mendongkol. Koh Piau, dan juga kawannya kaget sekali. Kedua macam senjata mereka tidak mendapatkan hasil. Dengan mudah pekong dapat menghindarkan diri dari ancaman maut. Mereka itu menjadi jari. Serempak mereka berlari pergi. Dengan satu gerakan dari Niau Keng, kitab ilmu burung, tubuh pekong melesat menyusul. Sebentar saja ia sudah melewati kedua orang itu, lalu ia berdiri menghadang. Ia memutar tubuh dan berkata sambil tertawa. Kenapa kalian tidak mau melayani aku dahulu untuk main-main beberapa jurus lagi? Habis kemanakah kalian hendak pergi? Dua orang itu terkejut. Si anak muda bagaikan bisa terbang. Cip sengbong Koh Piau menjadi nekat. Mendadak ujung senjatanya yang aneh itu yang bermulut tular terbuka mulutnya dan dari situ lantas menyembur keluar asap tebal bagaikan halimun, menyembar ke muka si anak muda. Senjata rahasia itu istimewa dan tidak diketahui oleh pekong. Ia jadi sangat kaget, bahkan berkelit pun tidak keburu. Begitu hidungnya mencium asap itu, kepalanya menjadi pusing, kedua kakinya menjadi lemas, lantas tubuhnya terhuyung hampir jatuh segera. Melihat demikian, Koh Piau tertawa. Ia tahu lawannya telah menyedot hawa beracunnya itu, maka puaslah hatinya. Bocah yang baik, katanya, berjumawa. Biarpun kau lebih gagah, tidak bakal kau dapat bertahan dari obat bubuk cip sengsen ini. Tadi kau tidak berlaku kejam terhadap kami, maka kami juga tidak mau berlaku keterlaluan. Aku mau memberi kelonggaran kepadamu supaya kau mati dengan tubuh utuh. Hanya hendak aku peringatkan kepadamu, kalau nanti kau menjelma lagi dan kembali belajar silat, andai kata kau tidak membunuh orang, lain orang akan membunuhmu. Bukan main puasnya orang syikoh ini. Dia merasa pasti pekong akan bakal binasa. Maka lantas dia berkata kepada sahabatnya. Saudara Beng, mari kita pergi. Kembali dia tertawa dan terus melangkah pergi. Pekong sadar, ia mendengar semua kata-kata itu. Bukan main ia menyesal dan mendongkol. Kenapa ia berlaku apa? Ingin ia menghajar orang itu hingga mampus. Ia mencoba mengerahkan tenaganya, tapi tak berhasil. Terpaksa ia menjatuhkan diri berduduk di tanah untuk menyalurkan pernapasannya. Berselang sekian lama, ia merasa otaknya jernih kembali. Lantas ia menengadah dan berkata sambil menghela nafas. Mungkinkah apabila orang belajar silat mesti membunuh orang? Benarkah kalau dia tidak membunuh orang, dia bakal dibinasakan orang lain? Lantas pekong ingat akan ayahnya dan juga pamannya. Mereka itu telah dibunuh orang. Kalau ia tidak membunuh orang, mana dapat sakit hati mereka itu dibalaskan? Ia pun ingat Hong Hua Ing Leong dan Pek Bwe Nyo semua orang-orang golongan lurus, toh mereka itu mati kecewa. Memikirkan semua itu, terbangunlah semangat anak muda ini. Hanya, kalau orang saling balas-membalas tak hentinya, kapankah permusuhan akan berakhir? Sia-sia anak muda itu menggunakan otaknya sampai ia merasa otaknya letih, belum juga ia memperoleh pemecahannya yang memuaskan. Bagaimana kera atau jalannya agar balas dendam tak usah membunuh orang? Sekarang baru saja ia alami bahwa ia yang tidak berniat membinasakan kedua tongcu tadi, malah ia sendiri yang dibikin celaka oleh uap beracun mereka itu. Maka ia menyesal dan mendongkol, pikirannya kacau. Berulang kali ia menghala napas panjang pendek. Segera setelah Fajar datang, berniat ia menuju ke jalan umum, supaya bisa pulang ke Sip Hong Tin, ke rumahnya, guna berunding dengan Chow Kun dan Hotong tentang niat membuat pembalasan itu tanpa ia membinasakan orang. Akan tetapi untuk pulang itu, ia harus melewati lagi tempat kecil di mana ia pernah bermalam. Melewati Cip Cengki dan tanah pegunungan. Pekong tidak mendapat rintangan apa-apa, cuma ia merasakan dadanya sesak. Itulah tanda bahwa racun masih belum lenyap seluruhnya dari tubuhnya. Karena ini, ia tidak berani semirono berlari-lari dengan ilmu ringan tubuh atau lari keras, lapun bingung sebab tidak tahu di mana letaknya jalan besar umum sedangkan untuk bertanya-tanya, di situ tidak ada seorang juga. Kali Cip Cengki kering, di sana cuma nampak batu yang berserakan, rumput tidak tumbuh di situ. Ia turun ke kali itu dan berjalan di dasarnya yang kering. Sengaja Pekong berjalan sangat perlahan, supaya sambil berjalan ia bisa melancarkan napasnya, agar racun uap dapat diusir keluar seluruhnya. Setelah berjalan kira-kira setengah jam, ia mulai mendaki sebuah jalan pegunungan, lalu jauh di sebelah depannya tampak sebuah perkampungan. Di sana terlihat sebuah bangunan dengan genteng hijau serta tembok merah, kelihatannya bukan sembarang bangunan. Ia berjalan terus hingga tanpa terasa ia telah mendekati perkampungan. Tiba-tiba dari dalam pintu gerbang lari bermunculan tujuh atau delapan orang, mereka itu lantas menghampiri dan menghadang. Pekong mengawasi. Ia melihat mereka tidak berseragam seperti orang-orang Tian Liong Pang. Ia pun menerka mereka bukannya begal atau berandal. Maka ia menjadi haran. Siapakah kalian? Tuan-tuan tanyanya. Kenapa kalian mencegat aku orang yang menjadi kepala rombongan tertawa? Jangan khawatir katanya. Kami tidak bermaksud jahat. Masih perkong tidak mengerti. Ia hendak bertanya lagi, tiba-tiba ia lihat seorang lain lagi keluar dan lari mendatangi. Atas datangnya orang itu, rombongan itu memecah diri ke kiri dan kanan, sikapnya sangat menghormat. Orang yang baru datang itu mengawasi pelkong sekian lama, lantas ia memberi hormat sambil berkata, benar-benar tuan datang tepat menurut janji. Ayahku sudah menantikan lama di ruang depan. Silahkan masuk. Pelkong pun mengawasi orang itu, seorang muda usia 26 atau 25 tahun, alisnya panjang, romannya tampan, hidungnya mancung, mukanya lebar. Dia mengenakan baju hijau serta kopiah kecil, toh dia beroman bukan seperti sembarang orang. Ia heran juga atas kata-kata orang itu. Tapi lekas-lekas ia membalas hormat dan berkata, aku yang muda tak berhubungan dengan pihakmu, kakak, tetapi mendengar kata-katamu ini kita seperti telah mengadakan perjanjian satu dengan yang lain, hal ini membuatku tak mengerti. Aku minta sukalah tuan lebih dahulu menjelaskannya. Mulanya nampak air muka orang itu menjadi muram, tapi hanya sejenak dia kembali seperti biasa dan tertawa. Kata dia, saudara pulang habis merantau jauh, mungkin saudara belum jelas tentang janji itu janji apa, maka silahkan saja masuk dahulu ke dalam supaya kita dapat bicara sendiri dengan ayah. Kau tahu dengan jelas bahwa Liu Xiaoyan Shun bukannya kedung naga atau gua harimau, karenanya baiklah kau jangan curiga di alantes bergerak ke sisi, tangannya diangkat mempersilahkan tamunya berjalan. Kata dia pula, silahkan. Liu Xiaoyan Shun itu berarti dusun Liu, Liu Xiaoyan Shun ialah keluarga Liu, dan Shun Shun ialah rumah atau kampung, bakat Shun dengan suara hidung seperti suara ceng dari cengkeh cengkram. Mendengar kata-kata orang itu, mau atau tidak Perkong menjadi tertawa sendirinya. Jikalau demikian, aku turut perintah katanya merendah. Dan ia mengangkat kepalanya bertindak dengan sikap gagah. Setelah melintasi halaman besar itu Perkong tiba di depan sebuah rumah besar. Ia melihat orang keluar masuk dan mereka itu rata-rata memakai semacam selendang merah di dadanya. Sedangkan di muka peseban tergantung sebuah teng loleng yang besar, bertulisan huruf hiya yang menjadi pertanda sukarya tanda pesta pernikahan. Di tiang-tiang juga ditempelkan kertas yang bertulisan empat huruf besar kiut jit liang sin, artinya hari baik. Pada kedua daun pintu yang lebar ditempel lian atau syair. Bunyinya kian kun teng i e, cian kong lo qi ye, maksudnya, pernikahan sudah ditetapkan dan disambut dengan musik meriah. Mengetahui bahwa orang mengadakan pesta pernikahan, Perkong heran hingga lantes menghentikan langkahnya. Adakah ini rumah kalian? Dan tanyanya menegaskan. Orang itu tertawa nyengir. Benar sahutnya. Silahkan tuan masuk aneh kata Perkong di dalam hati. Apakah sudah kebiasaan penduduk sini, kalau merayakan orang asing pun diundang turut berjamu. Tapi orang berlaku hormat. Heran atau tidak, ia berjalan juga. Sudah terlanjur. Di muka pendopo tampak seorang tua yang romannya agung, pakaiannya nyarapi. Sepatunya tinggi. Dia menyambut dengan hormat, sembari tertawa girang dan alis. Terbangun dia berkata, sungguh seorang muda yang memegang kepercayaan matanya anak Lim benar-benar tidaklah lemah. Silahkan masuk untuk minum teh dahulu. Perkong membalas hormat, lalu melangkah masuk. Ia tetap heran, tetapi karena orang ramah tamah, tak dapat ia segera menanyakan sesuatu. Ia cuma memanggil paman dan berjalan terus. Segera tibalah mereka di ruang dalam. Si orang tua mengundang duduk, lalu ia sendiri pun duduk menemani. Seorang pelayan lantas menyuguhkan teh. Orang tua itu tertawa dan menyapa, menantuku. Perkong terperanjat. Lantas ia menerka bahwa orang telah keliru melihat. Maka lekas-lekas ia berkata, Paman benar-benar aku orang asing di sini. Kebetulan saja aku lewat di tempatmu ini. Pasti paman keliru melihat orang. Belum lagi ia habis bicara, sikapnya orang tua itu sudah lantas berubah menjadi lain. Dari ramah tamah menjadi kasar. Dia berkata dalam, Bocah, jangan tidak tahu diri. Aku Liu Kun San bukannya orang yang mudah diperdayakan. Mendengkol juga perkong diperlakukan demikian rupa, tetapi masih dapat ia mengendalikan diri untuk berlaku sabar, sebab ia ingat orang tua itu toh bermaksud baik dan orang pun sedang membuat pesta, tak selayaknya ia mengganggu. Maaf, loo tiang, jangan loo tiang besar, katanya, sabar. Dalam hal ini pasti telah terbit salah paham, nanti aku menjelaskan. Orang tua itu menerka bahwa anak muda ini hendak menyangkal. Maka ia lantas berkata keras, Tutup mulutmu. Setengah tahun yang lalu kau bilang mau pulang dahulu untuk memberitahukan dan berunding dengan ayahmu, sekarang kau kembali di sini, kau mengatakan dirimu orang asing. Meta Liu Kim San tidak lamur, kau tahu. Biar kau dibakar hangus menjadi abu, tetap aku akan mengenalmu. Lekas bilang, kau menerima baik atau tidak? Jawab. Diperlakukan kasar seperti itu, habis juga kesabarannya si anak muda, lah tertawa dingin. Aku bilang bukan, itu pasti bukan katanya keras. Mana ada aturan buat memaksa menganggap lain orang sebagai menantumu Tuhuhun San Gemetar karena gusar. Dia menuding. Bagus serunya. Kau menyangkal, kau juga mencaci orang. Bagaimana kau dapat menuduh aku memaksa mengakui kau sebagai menantuku? Memang tempoh hari cuma soal jodoh dengan melemparkan selendang, tetapi kalau kau tidak lantas menerima baik, apakah kau sangka gadisnya keluarga Liu tak berakal ada yang mau menikahnya? Darah pekong meluap, hingga ia tak sempat berpikir tenang lagi. Coba ia menyebut si dan namanya serta kampung halamannya, mungkin suasana tak setegang itu. Ia berkata keras, habis kenapa kau memaksa orang? Liu Kun San pun gusar, hingga matanya mendulik, alisnya berdiri. Tajam sinar matanya itu. Dia berkata bengis, kau berlaku kurang ajar. Di depan matamu tak lagi ada orang tua. Kalau sekarang kau berani kurang ajar begini, bagaimana lagi nanti lantas dia menoleh ke belakang dan berkata bengis, Hang Go! Bekuk dia! Orang yang semula memimpin masuk ke dalam lantas maju, ayah, jangan bergusar dahulu. Jangan banyak bicara. Lekas bekuk di Ahang Gau mendekati pekong. Mohonlah maaf pada ayahku ia membujuk perlahan. Tapi pekong tidak mengerti. Tuan, kenapa kau pun tidak berlaku adil tegurnya? Dengan sebenarnya aku dengan pihak keluargamu tidak ada sangkut pautnya. Mana bisa menjangan dibilang kuda? Kun San Gusar bukan kepalang, hingga hidungnya mendengus. Hektometer serunya sengit. Anjing yang bernyanyi besar. Bagaimana kau berani bicara tentang keadilan? Tentang menunjuk menjangan sebagai kuda? Jikalau hari ini aku tidak hajar kau, kerbau liar, panggilah aku San Kun Liu. Dengan alis dan kumis berdiri, dengan romen bengis, Kun San maju selangkah demi selangkah menghampiri si anak muda. Sementara itu pekong mulai memperoleh kembali kesabarannya. Ia lantas berpikir, orang tua ini sudah linglung. Kenapa aku menkim di depan kerbau? Lantas sebelum orang itu datang lebih dekat padanya, mendak ia lari ke jendela akan lompat melewatinya dan keluar dari rumah itu. Kun San terperanjat. Orang itu lolos dalam sekejap. Dia tertegun sebentar, lantas dia memburu keluar. Dia masih sempat melihat tubuh orang muda itu bagaikan bayangan. Kejar perintahnya, Lapun berlompat lari, untuk menyusul. Mau tidak mau, Hong Ha turut lari memburu. Pekong sudah sampai di depan sebuah rimba. Ia masuk ke dalamnya untuk menyembunyikan diri, tapi mendadak dari dalam rimba itu muncul seorang nona, Romanya cantik dan lincah kelihatannya. Hanya wajah nona itu tampaknya duka penuh sesal. Dia pun lantas berkata menyesal, benarkah kau begini tegah hendak meninggalkan aku, dan terus dia menutupi mukanya dan menangis. Si anak muda melengak. Hanya sekejap, lantas insya Allah ia akan duduknya persoalan. Jangan keliru, nona katanya lekas. Aku bukannya. Tapi si nona memotongnya sengit. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Aku tahu hatimu. Baiklah, kau boleh pergi. Walaupun dia berkata demikian, nona itu toh terus menangis terseduh-seduh. Pekong bingung, lapun merasa kasehan, ia tahu, tentu telah terjadi salah paham. Meski ada pemuda yang mirip dengannya hingga keluarga Liu ini menyangka dirinya sebagai pemuda yang dimaksud. Tapi anehnya, si nona pun tak mengenali pemuda jantung hatinya itu. Sudah, nona, jangan kau menangis, katanya, terpaksa. Orang yang nona nantikan itu benar-benar bukanlah aku. Titik aku hanya kebetulan saja lewat di dusunmu ini, siapa tahu aku disangka. Belum berhenti kata si anak muda mendadak nona ini muntah darah, terus tubuhnya lemas dan limbung hendak roboh. Pekong terkejut. Tanpa merasa ia maju akan menyambut tubuh gadis itu, supaya tidak jatuh. Karena itu, si nona justru roboh ke dalam rangkulannya. Dengan terpaksa ia pun mesti merangkulnya erat-erat, walaupun mukanya merah karena malu. Justru dalam keadaan serba salah itu, pemuda yang mengundangnya muncul dari dalam rimbas raya menegur. Kiranya kau seorang kuncu palsu. Tadi kau menyangkal keras tetapi sekarang kenapa kau peluk adikku? Maka itu, hari ini kau mesti menerima baik menikah adikku ini, atau kau tak akan lolos dari pedangnya Liu Hanggu. Pekong bingung sekalilapun gusar atas tuduhan menjadi laki-laki atau gentleman palsu. Itu tidak benar. Tanpa merasa, ia berkata keras. Jangan kau terlalu menghina aku. Apakahkah sangka aku di juri menghadapi kalian ayah dan anak? Karena aku maklum kalian keliru mengenali orang, aku sudah berlaku sabar luar biasa. Kita pun tidak bermusuhan. Aku sudah mengalah, dari itu jangan kau mendesak aku lebih jauh atau jangan nanti kau sesalkan aku keterlaluan. Hanggu gusar. Ia lantas menyerang sambil berseru. Pekong berkelit dengan masih tetap memegangi tubuh si Nona. Kalau ia melepaskan rangkulannya pasti Nona itu roboh terbanting. Ah serunya, mendongkol. Benar-benar kau hendak menempur aku sekarang sempat ia meletakkan si Nona di tanah. Hanggu tak menjawab, dia menyerang lagi. Sekali lagi Pekong berkelit. Kali ini ia berkata, jikalau kau benar-benar berlaku kurang ajar, aku. Hanggu menyerang lagi tanpa menghiraukan kat-kata itu. Ia justru mengirasi anak muda jari. Bahkan waktu anak itu berkelit, ia menikam lagi, terus berulang-ulang. Jika tidak diberi pelajaran, kau belum puas katanya sengit. Hanggu menurutkan amarahnya, ia mengeluarkan kepandayan ilmu pedang ayahnya dan menyerang terus tak henti-hentinya. Tidak dapat Pekong bersabar lebih lama lagi ia lantas menggerakkan kedua belah tangannya di saat serangan tiba, dengan tangan kiri ia menyambar dan menangkap lengan orang itu dengan jari tangan kanan yang keras bagaikan tombak ia menotok ke pinggang lawan. Hanggu terperanjat. Ia cuma melihat sesuatu berkelebat di depan matanya, lantas matanya kabur. Sebelum ia tahu apa-apa, tangannya yang memegang pedang sudah terkekang dan terus buah pinggangnya terasa nyeri, dan menjadi kaku, tenaganya hilang lenyap, sembari tertawa berkakakan, pedangnya terlepas jatuh ke tanah. Masihkah kau hendak berlaku? Galak tanya Pekong bersenyum. Baru berhenti kata-kata anak muda ini tiba satu sinar biru menyambar ke arahnya, disusul dengan munculnya seorang tua yang Romanya gagah, tangan bajunya terus berkibar. Itulah suatu pukulan angin yang membebaskan Hanggu dari totokan jalan darah. Menghadang si anak muda, orang tua itu berkata pantas kau jumawa kiranya kau lihai. Mungkin orang tua itu mau bicara lebih jauh, tetapi ia terperanjat melihat rebahnya si nona di sisi mereka. Menjadi marah sekali mukanya menjadi merah. Binatang kau bentaknya. Di mulut kau menyangkal, kenyataannya kau hendak menculik gadis orang. Jika kau tidak berlaku baik-baik maka aku liukunsan akan membuatmu mati di sini juga. Roman dan sikap orang tua itu menjadi sangat keren. Ia melemparkan sebutir pil pada Hanggu seraya berkata, lekaskah sadarkan Hanglim. Hanglim ialah namanya si nona, adik dari Hanggu. Pekong sementara itu hatinya sangat panas, seumur hidupnya belum pernah ia dihina orang begini macam. Ia dituduh menculik seorang nona, sedangkan sebenarnya ia menolong nona itu, ia tertawa gelak-gelak. Terus ia berkata keras, masih mendongkol, kalian ayah dan anak tidak kenal aturan sopan santun. Maka tuan kecilmu tak sudi bermain kim di depan Seng Kerbau. Siapa berani menentang aku, akan ku berikan suatu pertunjukan yang bagus. Meski ia berkata begitu, ia membalik tubuh, hendak berjalan pergi. Baru dua langkah pemuda ini berjalan tiba-tiba angin menyambarnya dan tahu-tahu Liu Kun San sudah melewatinya dan menghadang di depannya. Merasa pasti bahwa orang tak berakal mau mengerti, Pekong lantas menolak dengan tangannya. Liu Kun San tahu Seng menantu Li Hai, ini bisa dilihatnya dari gerak-geriknya. Tapi ia tidak menyangkanya demikian tangguh. Hebat tolakan itu. Syukur ia sendiri bukan sembelarang orang, masih sempat ia bertelit. Tapi ia pun aneh. Bukan ia bergusar terlebih jauh, ia justru tertawa. Tunggu katanya, sabar. Akanku layani kau secara jantan. Pekong gusar tetapi ia berkata, aku menghormati kau sebagai seorang tua, aku senantiasa mengalah. Kenapa kau masih terus mendesak? Kalau kau tetap membandel, jangan salahkan aku tak mengenal kasihan. Lenyap sudah hamarahnya Kun San dia tertawa lebar. Bagus, bagus kata-katamu ini katanya, sekarang kita jangan bicara lagi sebagai mertua dan menantu. Kau kenal aku Kim Kietai Peng, aku bertabiat aneh. Siapa saja asal kulihat dia seimbang denganku, mesti aku menantangnya bertempur untuk menguji kepandayan kita masing-masing. Sedikitnya kita harus bergebrak selama tiga jurus. Demikian dia dengan kita sekarang. Kalau setelah tiga jurus kau masih hidup, akan kuturutkan segala kehendakmu, jikalau tidak, jangan harap bahwa kau dapat berlalu dari sini dengan masih bernyawa. Mendengar julukan Kim Kietai Peng Siga Ruda Sayap Pemas itu, pekong merasa sering mendengarnya. Hanya sekarang, pada saat mendesak begini, tidak dapat ia memikirkannya lebih jauh untuk mengingat-ingat. Ia pun girang sebab perjanjian cuma tiga jurus. Baiklah, aku terima janji ini katanya. Silahkan mulai Kun San heran melihat sikap pemuda itu tenang-tenang saja, anak, kau harus berhati-hati katanya memperingatkan. Kalau aku si tua tidak turun tangan, tidak apa, tetapi asal kau mau, pasti tanganku tidak mengenal kasihan. Berkata begitu, orang tua itu lantas mundur tiga langkah. Ia memberi tempat seluas satu tombak. Terus ia memasang kuda-kuda dan menyalurkan tenaganya kepada lengannya. Begitu ia menarik kedua tangannya ke pinggangnya, ia lantas menyerang membuat pasir dan debu di depannya tertiup keras. Pekong mengerti bahwa itu suatu pengerahan tenaga luar biasa. Ia tidak berani berlaku apa. Ia pun lekas-lekas mengumpulkan tenaganya untuk bertahan. Maka beradulah kedua tenaga, hingga terdengar satu suara keras. Akibat daripada itu, ia tertolak mundur enam langkah, tanah yang diinjaknya melesak saking kerasnya ia bertahan. Darahnya pun terasa bergolak. Dari mulutnya menghembuskan hawa yang bau. Tahulah ia mengapa ia tertolak mundur dan mengeluarkan napas tak sedap itu. Itu karena tubuhnya masih belum bersih dari uat peracunnya Cip Sengbong. Tetapi ia dapat bertahan, ia pun berhati keras dan terus bersikap tenang. Bahkan ia tersenyum terhadap pengujinya itu. Kun San di lain pihak diam-diam terkejut. Tidak disangka begitu hebat bentrokan itu. Ia yang menyerang, sendirinya yang terpaksa mundur tiga langkah. Hampir ia terjerembap roboh. Maka insaflah ia akan liahainya si anak muda. Ia telah disambut dengan satu tangan oleh anak muda itu. Kalau dengan dua tangan, mungkin ia roboh. Maka itu terhadap anak muda itu, ia menyukai berbareng merasa sebal dan penasaran. Selama sepuluh tahun belum pernah ia menemukan orang yang seimbang kepandainya. Baru kali ini, ia menjadi gembira dan ingin mencobanya terlebih jauh. Begitulah ia tertawa bergelak-gelak. Kau benar-benar lihai, kakak kecil katanya. Kali ini kita seimbang. Sekarang bertahanlah lagi, tetapi gunakanlah seluruh tenagamu, nanti kita lihat siapa yang sebenarnya lebih tangguh. Aku yang muda menurut saja, sahut perkong, sabar. Harap lo o tiang menggunakan seluruh tenaga juga. Lo o tiang i ala sebutan engkau tanda menghormat terhadap seorang tua. Dengan demikian, dua orang itu tidak lagi seperti musuh satu dengan lain. Memang, Liu Kun San tidak lagi menganggap si anak muda sebagai lawan, hanya ia ingin mengadu kepandain sebagai sahabat dengan sahabat. Maka ia tertawa dan berkata, bersiaplah anak. Lalu ia mengerahkan pula tenaganya. Kun San juga sudah menduga, kalau kali ini anak muda itu dapat bertahan lagi, tanah yang mereka injak bakal melesak dalam dan akan meninggalkan tapak kaki yang dapat dibuat peringatan. Tetapi ketika tiba saatnya ia menyerang dengan dasyat itu, mendadak tubuhnya si anak muda tertolak mental, bagaikan layangan putus yang terbang melayang saking gentengnya. Selama itu Liu Hangwin, si nona, sudah tersadarkan oleh kakaknya. Ia berdiam untuk menyaksikan pertempuran itu. Mulanya ia mengkhawatirkan si anak muda. Hingga akhirnya timbulah rasa tak keruan. Sebab ia melihat anak muda itu dapat melayani ayahnya. Ia menjadi dongkol, penasaran, berduka dan girang menjadi satu. Ia girang karena orang itu tangguh dan jadi menyayanginya, sebaliknya ia khawatir orang itu celaka di tangan ayahnya yang lihai itu. Di samping semua itu, ia pun sebal sebab si anak muda berkeras kepala menampiknya. Sayang kalau ia celaka demikian pikirnya. Ia merasa sulit sebab tidak ada jalan. Untuk ia maju di tengah-tengah guna memisahkan mereka. Kalau ia berbuat begitu, mungkin ia bakal tak dapat muka dari ayahnya dan juga dari si anak muda sendiri. Penolakan lebih jauh dari anak muda itu bakal membuatnya sangat malu dan bersusah hati kelak. Tapi ia tidak dapat berpikir lama. Ia cuma memikir semoga pemuda itu dapat bertahan dan tidak terluka untuk kemudian lari pergi. Segera tiba saatnya pertempuran itu dilakukan pula. Di luar dugaan, kali ini perkong telah dihajar hingga tubuhnya seperti terpentang naik langit. Sinona kaget dan menjerit, lalu ia lompat menghampiri, menubruk dan memeluk tubuh pemuda itu. Ia melihat mulut pemuda ia berdarah, matanya terpejam, dan napasnya kempas-kempis. Ah, ayah kejam, katanya. Terus ia menangis terseduh-seduh. Gunsan pun menghampiri, melihat keadaan pemuda itu. Ia menggeleng-geleng kepala. Ah, anak muda ini terlalu jumawa, katanya, perlahan. Aku suruh dia waspada, dia tak menghiraukannya. Tiba-tiba orang tua ini menjadi haran. Ia ingat barusan selagi menyerang, ia tidak dapat perlawanan keras, bahkan seperti tak mementur sesuatu. Ia bagaikan menyerang sasaran kosong. Tetapi aneh, tubuh si anak muda toh terpental dan pingsan. Anak Lim, jangan menangis, ia lantas mencegah putrinya itu. Ia menjawab heran dan bercuriga. Biarlah aku periksa dia, lantas orang tua ini menyambut tubuhnya perkong dari tangan putrinya. Ia membukai baju pemuda itu, memeriksa dada dan seluruh tubuhnya. Tetap ia merasa heran. Tidak ada luka pada tubuhnya perkong, tidak di dada, tidak di punggungnya. Ketika ia menekan-nekan di sana-sini, anggota tubuh pemuda itu sehat seperti biasa. Tak ada tanda bekas hajaran tangan. Tetapi kenapa dia terpental dan pingsan tanda tanya? Hang Lim pun bingung. Terutama disebabkan, selagi tubuhnya tidak terluka, toh pemuda itu mengeluarkan darah dari mulutnya. Aneh kata Sinona kemudian. Kenapa darahnya begitu bau baru sekarang? Ia ingat darah itu, yang tadinya ia seperti tak membawainya. Ia bukannya menjauh, tapi justru mendekati, akan menciumnya. Kun Sanheran. Ia mengawasi darah yang bau itu. Darah sudah menjadi merah-hitam gelap, baunya melebih bau mayat busuk. Ia terus berpikir keras sesaat kemudian mendadak. Ia tertawa. Ah, anak, ayahmu dibikin bingung oleh tangismu. Barusan ia berkata, aku tolol, aku sampai memperhatikan darahnya ini. Syukur dia tidak terluka dalam, dia pasti akan dapat ditolong. Lega hatinya Hang Lim mendengar kata-kata ayahnya itu. Benarkah? Ayah tanyanya gembira. Lekaslah ayah tolong dia. Dasar anak kecil ayah itu tertawa. Lebih dahulu dia harus dipondong di bawah masuk. Hang Goh tertawa melihat laga adiknya itu serta ayahnya yang menggodanya. Mendengar tawanya si kakak, merah mukanya seng adik. Dialikat. Kau tertawakan apa tegurnya. Apakah kau sangka aku takut lantas nona itu mengangkat tubuhnya perkong, dibawa lari ke dalam. Kim Kietai Peng mengikuti anaknya, terus ke dalam kamar anak itu. Tubuhnya perkong direbahkan di atas pembaringan si nona. Dia masih dalam saja darah di mulutnya lantas disusuti bersih. Tampaknya pemuda itu bagaikan sedang tidur nyenyak. Ketika kunsan memandang gadisnya, ia menghela nafas. Kasihan anak itu, yang terlalu menyintai si anak muda, hingga dia bagaikan gila karenanya. Tapi ia berlega hati. Ia tertawa. Jangan bingung, anak, ia menghibur. Kau dengar, akan ku beri penjelasan padamu. Ia terus duduk di sisi pembaringan, akan memberi keterangannya itu. Anak ini berbakat sekali, malah ilmu silatnya pasti telah melebih kepandayan ayahmu. Aku heran, dia semuda ini tetapi sudah lihai sekali. Selama hidupku, cuma pernah satu kali aku kalah berkelahi, yaitu di atas Lui Tai Diang Chin di tangannya Kian Kun Kiam Hong Hua In Leong. Tak disangka bocah ini sesudah terkena bisa, dia masih sanggup bertahan dari jurusku. Kalau dia tidak tengah terluka, pasti ayah akan roboh di tangannya. Jago tua itu menghela nafas, agaknya dia menyesal. Ini dia yang dinamakan, gelombang sungai Tiang Keng yang di sebelah depan ditolak ombak yang di belakang, katanya, perlahan, atau dengan kata-kata lain, anak-anak muda zaman baru menggantikan kaum tua. Di dalam hati, Hong Lim merasa sangat girang. Ayah itu telah memuji orang yang dicintainya. Tapi ia ingin sangat ayahnya itu lekas menolong si pemuda. Tak sabar ia mendengar ayah mendungeng, maka ia lantas mendesak, ayah bicara saja. Buat apa? Lekas ayah tolong dia. Dia terkena racun tetapi di dalam tempo hari, dia tak akan terancam bahaya, katanya kemudian. Aku bukan bicara main-main. Tahukah kau dia telah terkena racun apa? Mana aku tahu sahutnya. Kun San bersenyum menyaksikan lagak putrinya itu. Tiba-tiba wajahnya suram. Si anak sangat tergila-gila. Bagaimana kalau dia gagal? Pemuda itu agaknya aneh. Bagaimana kalau dia sudah sadar dan tetap menampik? Tidakkah putrinya itu akan menderita patah hati? Kalau ia tidak mengobati bagaimana? Sama saja. Hong Lim tetap akan menderita juga. Mau atau tidak, ayah ini menatap muka putrinya itu. Hong Lim heran, dia semakin tak sabaran. Ayah katanya. Bukankah ayah dapat menolongnya? Kenapa sekarang ayah ragu-ragu? Anak ini dapat menerka ayahnya diliputi kesangsian. Kun San menghela nafas. Anakku, dia ini sebenarnya terkena bubuk beracun Citseng San miliknya Citseng Bongkoh Piau Tongcu dari Pek Bongtong dari Partai Tian Liong Pang, katanya kemudian, menjelaskan. Setauku, bubuk itu terbuat dari larutan pelbagai macam bisa, seperti ular, lipan, laba-laba, kodok kaki tiga dan lainnya lagi. Di barang siapa terkena racun itu, darah mesti keluar dari bagian anggota tubuhnya, seperti mulut, hidung, metu dan telinga, dan mestinya si korban mati segera. Siapa yang tenaga dalamnya mahir, dia dapat bertahan sampai hari. Anak ini kuat, maka itu, dia tak mati seketika. Sekarang, anak, kau jangan khawatir, legakan hatimu. Tetapi, ayah, kata si anak, kaget, dia tentu telah lama terkena racun itu Kun San menggeleng kepala. Melihat romannya, dia pasti baru terkena tadi malam, sahutnya. Hanya soalnya sekarang ialah, untuk menolong dia perlu aku pergi mencari Koh Piao. Mungkin aku sekalian harus membereskan urusan lama dengannya. Hong Lim menatap ayahnya. Agaknya ia tidak mengerti. Seng ayah melanjutkan kata-katanya, ketika dahulu hari aku kalah dari Hong Hua Ing Leong, aku tidak puas. Tak lama sesudah itu, aku pergi mencari dia. Aku hendak menuntut balas. Kebetulan sekali di tengah jalan aku bertemu dengan Koh Piao yang tengah mencegat orang untuk melakukan pembegalan aku tidak senang, aku menolong pihak yang dibegal itu. Karena itu, aku jadi bentrok dengan Koh Piao. Selagi Koh Piao kalah, mendadak dan menyemburkan asap yang keluar dari cambuknya. Aku menyangka itu hanya bubuk untuk membuat orang pingsan saja, maka aku maju terus hendak mengejar dia. Tetap waktu itu dari sisiku ada menghembus angin yang meniup buya ruak itu, sedangkan tubuhku ditolak keras hingga aku terhuyung-huyung. Kiranya itulah Hong Hua Ing Leong, dia tiba secara sangat kebetulan. Dialah yang memberitahukan aku perihal racun Chit Seng San sangat jahat dari Koh Piao itu. Mulanya aku tidak percaya, maka aku periksa rumput dan pohon yang terkena bubuk beracun itu. Semuanya sudah kering dan rusak. Semenjak itu aku berbalik menjadi bersahabat dengan Hong Hua Ing Leong, bahkan aku jadi mengetahui pula caranya menolong korban racun itu. Bagaimanakah caranya itu, ayah tanya si nona, cepat. Hatinya sedikit lega tetapi dia tetap tak sabaran. Kun San menghela nafas. Untuk menolongnya, perlu kita mencari Koh Piao, sahutnya. Lain dari itu, kita pun harus melihat dari dirimu. Hong Lim heran hingga ia mendong mengawasi ayah itu. Bagaimana ayah tanyanya sedikit kemudian. Dengan sendirinya, mukanya menjadi merah. Ia jengah. Ia dapat menerka apa yang dipikir ayahnya itu. Liu Kun San menjawab dengan sungguh-sungguh. Inilah pengobatan yang dinamakan Taim Tiok Yang Po atau Koat, atau mencabut racun dengan Kerim Mengusir Yang. Atau lebih tegas lagi, seorang wanita, yang tenaga dalamnya kuat, harus makan obat membuyarkan racun, lalu dia harus menghisap lubang lukanya seng korban yang keracunan, supaya racun itu tersedot terus dari saluran perut terus ke liang dubur. Mukanya Hong Lim lantas menjadi merah walaupun seng ayah belum menjelaskan lebih tegas tentang ker penyedotan racun itu. Ia lantas tunduk saking jengah. Dapatkah ia lakukan itu? Kalau tidak, sebaliknya tegakkah ia membiarkan orang mati karena keracunan? Celaka Citsengbong katanya di dalam hati. Dimanakah dia berada? Ayah harus pergi menghajarnya. Nona ini berpikir keras. Ia ingat mempunyai sisa obat pemuna racun. Baiklah ia minta ayahnya mencari Koh Piau, tidak peduli buat berapa lama. Ia sendiri harus berdaya upaya menolong si anak muda. Tak mau ia bertopang dagu, sebab ia bisa menyesal seumur hidupnya. Hendak ia menolong sebisa-bisanya, menolong seorang diri, tanpa diketahui lain orang, siapapun juga. Untuk itu, tak dapat ia berpikir banyak. Kunsan melihat putrinya tunduk diam, ia dapat menerka kesusahan putrinya itu. Pasti putrinya berkeberatan. Tidak bisa lain, mesti aku cari Koh Piau pikirnya. Tapi bagaimana aku dapat memperoleh itu? Tian Liong Pang berjumlah besar, kalau mereka melihat Koh Piau kalah, mereka tentu membantu, atau menolongi Tong Cu itu, bagaimana? Maka ayah ini juga berpikir keras. Pengah ayah dan gadisnya itu bingung, Hang Go muncul. Agaknya dia terburu-buru. Ayah putra itu menyapa, cepat. Di luar ada seorang pemudi dengan dandanan serba putih, katanya dia membawa Citseng San dan datang ingin bertemu dengan ayah. Kun San heran berbareng girang. Lekas undang dia masuk katanya berseru, sambut dia di ruang dalam dan ia sendiri segera berjingkrak bangun terus berjalan keluar setengah berlari. Disebut Citseng San membuat hatinya tegang meskipun ia belum tahu siapa tamu pemudi itu. Hang Lin juga turut keluar. Ia mengikuti ayahnya. Hanya, beda dari ayah itu, hatinya penuh ragu-ragu. Bukankah tamu itu seorang wanita muda? Siapakah dia? Kenapa tiba-tiba saja dia datang sambil membawa obat yang justru mereka butuhkan? Karena ia pun seorang pemudi, tanpa merasa timbul kecurigaannya, hingga muncul juga rasa jelusnya. Baru saja Nona Liu melewati pintu maka ia sudah melihat Hang Gau Seng kakak berjalan masuk bersama seorang pemudi yang cantik sekali, yang pakaiannya serba putih. Nona itu diajak memasuki ruangan. Hektometer ia bergumam di dalam hati. Tetamu itu melihat munculnya dua orang tua dan muda, pria dan wanita, segera ia mendahului memberi hormat pada mereka itu, terutama terhadap si orang tua. Apakah Tian Ceng kakakku berada di rumahmu ini? Lo Chiampoe demikian Nona itu mendahului bertanya. Kabarnya dia terlukakan racun berbisa Chit Seng San karena itu Bo Ampue datang membawakan Keon, obat pemunahnya kalau dia benar berada di sini, aku minta sudi Lo Chiampoe lekas-lekas mengajak aku masuk melihatnya, buat menolongnya. Nona itu memanggil Lo Chiampoe orang tingkat tua dan menyebut dirinya Bo Ampue. Orang tingkat muda, Hang Lim lantas mengawasi tajam. Orang menyebut pacarnya sebagai kakak. Ia melihat sendiri Nona itu benar mirip Tian Ceng, pacarnya itu. Melihat demikian, legalah hatinya. Tak lagi ada rasa jelusnya. Malah ia lantas mendahului ayahnya. Mari ikut aku, adik ia lantas mengajak. Ia menghampiri Nona itu, memegang tangannya terus ditarik dan diajaknya masuk ke dalam kamarnya. Hanya, setibanya di kamarnya ia menjadi berdiri bengong. Tian Ceng lenyap. Kamar itu kosong, tidak ada manusia. Si Nona tamu juga terkejut, hingga parasnya berubah menjadi pucat. Tetapi dia bermata tajam. Lantas dia melihat sehelai kertas di atas pembaringan. Mungkin itulah surat peninggalan kakakku katanya pada Hong Lim. Liu Hong Lim bingung sekali. Ia sangat berkhawatir, itulah sebabnya ia tidak lantas dapat melihat kertas itu. Ia segera lompat ke pembaringannya, mengambil kertas itu terus dibacanya. Terima kasih atas kebaikanmu. Biarlah aku membalasnya lain waktu. Tiba-tiba saja Nona Liu menjerit keras, terus ia membuang dirinya ke atas pembaringannya menangis terseduh-seduh. Si Nona tamu diam tertegun. Kalau di waktu datang dia nampak berduka, sekarang dia cuma heran, wajahnya tampak terang. Hanya sebentar dia berdiam, lantas dia berkata, Kakak, jangan berduka. Nanti aku cari kakakku itu, dan kuajaknya kembali kemari. Hang Lin berhenti menangis dengan segera. Kata-kata si Nona bagaikan air penawar untuknya. Peruntunganku tipis sekali, kakak katanya tetap masih berduka. Semoga kakak nanti dapat mencari kakakmu itu serta dapat memujuknya kembali kemari. Kalau tidak, biarlah kita nanti ketemu lagi di dunia yang lain. Berkata begitu, Nona ini menangis lagi. Nona serbab putih itu melengak tapi hanya sejenak. Legakan hatimu, kakak, katanya menghibur. Perkenankan aku segera pergi menyusul dan mencarinya dan segera dia berjalan keluar, lompat naik ke atas genteng, dan terus menghilang. Belum jauh Nona itu meninggalkan dusun Liu, di belakangnya ada orang yang menyusulnya. Ia ketahui itu. Ia menyangka keluarga Liu mengiring orang buat membantunya. Itu tak disukainya. Maka ia mempercepat larinya. Ia memang pandai ilmu ringan tubuh Liu Kong P.O.U, atau ilmu berlari pesat cahaya terang mengalir. Dalam tempo yang singkat sekali Nona ini sudah melintasi beberapa puncak bukit, ia sudah memisahkan diri dari dusun Liu sejauh seratus li lebih. Karena itu ia lantas memperlahan langkah kakinya. Justeru itu, ia mendengar suara angin di belakangnya. Ia tahu itu bukan angin biasa melainkan angin dari orang yang mengejarnya. Ia heran. Kenapa orang terus menguntit aku pikirnya? Maka lantas ia berpaling ke belakang. Ia tak melihat siapapun. Aneh pikirnya. Ia memandang tajam, lalu menghentikan langkahnya untuk sekalian beristirahat. Di dalam kesunyian, ia mendengar suara orang tertawa, disusul dengan kata-kata ini, Kenapa, eh, kau tidak jalan terus? Cepat luar biasa Nona ini mengangkat kepalanya dan menoleh. Maka sekarang ia dapat melihat orang yang tertawa dan bicara itu, kiranya pekong. Pemuda itu berlompatan turun dari atas pohon, tubuhnya tampak sangat ringan dan lincah. Cis, si Nona mendengarkan suaranya. Kiranya kau si hantu pendek umur. Kau membuat aku terkejut. Pekong bersenyum. Dia berjalan menghampiri. Ketika di dalam kamar Liu Kun San bicara dengan putrinya, Pekong sudah sioman. Ia sengaja berpura-pura pingsan terus hingga ia bisa mendengarkan pembicaraan antara ayah dan anak itu. Diam ia pun mencari akal untuk meloloskan diri. Begitu Kun San keluar dari kamar disusul oleh Hang Gau, terbukalah kesempatan. Dengan diam-diam tetapi sebat ia turun dari pembaringan dan pergi menghilang. Ia mengambil jalan di atas genting hingga orang tak memergokinya. Pemuda itu tertawa mendengar kata-kata si Nona. Kau lah yang justeru ketakutan kata pekong, kau takut orang menyusulmu, maka kau kabur. Kenapakah sesali aku? Nona itu tertawa. Ia lantas duduk di tanah. Duduklah, katanya. Kau terkena racuncit sengsan, kenapa kau sekarang tak kurang suatu apa? Kau toh tidak memakai obat, bukan? Coba kau jelaskan. Tentang itu, aku sendiri tidak mengerti, sahut si anak muda. Aku percaya inilah hasilnya buah mujizat. Cuma aku tidak tahu pasti apakah cuteng kau atau pek buah aku. Eh, eh, ha, aneh berkata si pemudi, heran. Bukankah kau mengatakan padaku bahwa kau mencari pek buah aku buat menolong orang? Kenapa justeru kau yang memakannya? Tentangnya parasnya pekong menjadi suram. Tiba-tiba itulah sebabnya, ia menjawab seraya terus menjelaskan hal pamannya keburu menutup mata. Karena obat itu tidak dibutuhkan lagi maka ia yang memakannya. Sekalian bicara, pekong mengisahkan juga bagaimana ia sudah pergi belajar silat dan berhasil. Sekarang ada satu hal yang membingungkan pemuda ini. Dari pembicaraan kita ini, Nona, katanya, kau jadi sudah tahu bahwa aku bukanlah kakakmu. Nona itu agak likat tetapi ia akhirnya tertawa ia mengangkat mukanya dan menatap pemuda cakap ganteng dihadapannya itu. Aku mengatakan kau dungu, tapi sebenarnya kau cerdas katanya, sambil tertawa. Kau sebenarnya pandai melihat orang hingga kau ketahui siapa kita berdua. Kau tahu, kau bukan saja telah mendatangi keluarga Liu dengan menyamar menjadi kakakku, tapi bahkan pura-pura bersungguh-sungguh menjadi kakakku itu. Apakah kau sangka aku tidak tahu bahwakah sebenarnya pekong? Pekong melengat, mukanya merah, telinganya terasa panas. Nona itu mengawasi. Ia melihat orang itu bengong saja, ia tertawa. Kau merasa aneh, bukan dia berkata. Aku adalah Tian Hang dan kakakku Tian Chin. Semua urusanmu telah kakak tuturkan padaku. Lagi pula di saat kau bertempur dengan Koh Piao itu, aku pun tahu dan aku mengintai dari tempat tersembunyi. Kau tahu, aku telah menggunakan otak dan tenagaku untuk mendapatkan obat pemunah racun Cik Seng San itu. Hanya ketika aku menyusul kau, kau sudah tidak ada. Siapa tahu kau justru bersembunyi di dalam kamarnya seorang nona elok di mana kau rebah enak-enakan sambil bermimpi manis. Pekong mengawasi keheran-heranan sehingga tidak sempat memikirkan apa kata-kata orang itu cocok seluruhnya atau tidak. Di rumah penginapan ada orang meninggalkan surat untukku, apakah itu perbuatanmu? Adik Hang ia bertanya. Ia lantas memanggil adik. Tian Hang menatap anak muda itu. Di dalam hati ia merasa manis sekali. Orang itu telah memanggil adik dan caranya pun dengan sangat terat. Tapi kalau ia ingat di sana pemuda itu mempunyai kakak, kakak Hong Hou, diam-diam ia merasa tak enak hati. Mau atau tidak ia merasa jelus juga. Tak mustahilkah itu perbuatan kakak Hong Hou katanya. Pekong bukannya hotong. Ia dapat merasakan tajamnya jawaban itu. Ia jadi berpikir keras. Tian Cheng baik sekali terhadapnya. Sekarang adiknya Tian Cheng ini juga besar pertolongannya. Tak mudah mendapatkan obat cik sengsan dari tangan Koh Piao untuk menolong padanya. Jadi kakak beradik itu telah berbuat banyak untuknya. Sekarang ini dimanakah kakakmu itu? Ia tanya. Aku lihat Nonaliu cantik, dan baik hatinya. Dia pun sangat mencintai kakakmu. Kenapa kakakmu tega meninggalkannya? Kalau jodoh ini gagal, aku khawatir kakakmu nanti dikatakan tak menyintai. Keras Tian Hang berpikir, tetapi dapat ia menguasai dirinya. Ia tertawa. Menurut penglihatanku, katanya, walaupun Nonaliu mencintai kakakku, rasanya itu masih kalah dengan cintanya terhadapmu. Jikalau kau berkesan baik terhadapnya, tidak ada halangan bagimu untuk menikah dengan dia, nanti aku berikan penjelasan pada kakakku supaya dia mengerti akan duduknya perkara. Mengenai dia, aku berani menjamin. Ah, adik, jangan kau bergurau kata perkong sungguh-sungguh. Aku bukannya orang yang kemaru paras elok. Aku pun tidak akan merampas kekasih orang. Di samping itu, pada kakak Tian Cheng aku berhutang budi besar. Tian Hang melihat pemuda itu berbicara dengan sungguh-sungguh, wajahnya menjadi tegang, otot-ototnya timbul mengeras. Diam-diam-diam Mas Gul berbareng bersyukur. Sendirinya mukanya menjadi merah. Aku tahu kau tak puas terhadapku, katanya. Mendadak Nona itu menjadi berduka, sampai air matanya menggenang. Tiba-tiba ia menjejakan kaki, tubuhnya mencelat mundur, terus lari melenyapkan diri. Pekong terperanjat, ia menjadi bingung sekali. Tak dapat ia menghalanginya pergi. Dengan terpaksa ia lari menyusul. Menurut kepandainya, Pekong seharusnya dapat menyusul Tian Hang, tetapi ia gagal. Nona Tian lenyap seketika. Sia-sia saja ia menyusul hingga jauh juga. Akhirnya ia menghentikan larinya, lalu sambil menghelana pasia berjalan perlahan-lahan. Ia menuju langsung ke Sip Hong Tin. Di tengah jalan ia sering bertanya, supaya tidak sesat jalan. Di atas langit, rembulan sudah berubah bentuknya, menandakan hari sudah larut malam. Bintang-bintang telah berkurang. Suasana jadi sangat sunyi. Dengan pikiran kurang tenang, anak muda ini berjalan terus. Hatinya gerang berbareng masgul. Ia berjalan terus, sampai ia melihat pekarangan, atau kebun bunga keluarga Siaw. Pintu pekarangan tampak terbentang lebar, juga pintu depan. Ia menjadi heran dan segera timbul kecurigaannya. Maka berlarilah ia ke dalam rumah. Adik cowo ia memanggil. Di dalam, segalanya tidak berubah, tetapi cowo kun tidak ada. Sia-sia belaka ia mencari adik itu di seluruh rumah, hingga lantas timbulah kekhawatirannya. Ia seperti mendapat firasat tidak baik. Segera anak muda ini lompat naik ke atas genting, terus ia lari keluar pekarangan. Selaka serunya di dalam hati. Tiba-tiba ia terdengar ringkik kuda. Ia kenal itulah kuda putihnya Hotong. Lantas ia lari ke arah suara kuda itu. Ia merasa lega sedikit. Tapi setibanya ia di tempat itu, hatinya tergoncang. Ia tampak Hotong rebah di tanah, tubuhnya kotor dengan lumpur, mulutnya berdarah. Ia lantas merabah hatinya. Terasa hawa hangat dan detak jantung yang perlahan. Lekas-lekas ia membuka baju sahabatnya itu, dan memeriksa tubuhnya lebih jauh. Hotong terluka di dalam, syukur tak parah. Pekong segera mengeluarkan obatnya sinciu cuikit, pilhuitian syok di bengtan, dipaksakannya dimasukkan ke dalam mulut Hotong. Sesudah itu ia menguruti tubuh orang. Lewat beberapa menit, si Dungu Syuman. Ia membuka matanya, dan melihat Pekong berjongkok di sisinya. Mendadak ia menjadi girang, ia lantas menggerakkan tubuhnya, kemudian berusaha duduk. Pekong menekan tubuh sahabatnya. Jangan bergerak ia mencegah. Jangan bicara dahulu. Hotong seperti mau bicara banyak. Karena ditekan, tak dapat ia bangun. Maka ia lantas meronta-ronta, tangan dan kakinya digerak-gerakan. Mulutnya pun tak dapat dicegah. Lepaskan tanganmu, biarkan aku bangun teriaknya, Chow Kun telah diculik orang. Kaget Pekong, maka kendorlah tekanan atas tubuhnya Hotong, hingga si Dungu itu dapat melompat bangun. Dia nampak gusar sekali. Disekanya darah di mulutnya itu. Chow Kun dibawa lari oleh seorang pemuda bermuka putih katanya. Di sini aku memergoki penculik itu. Aku mencegat dan menyuruh dia melepaskan Chow Kun, tetapi di alihai, dia menghajar aku hingga aku roboh pingsan. Kebetulan kau lekas pulang. Kemana larinya penculik itu tanya Pekong? Aku tak tahu. Karena aku telah dipukul pingsan. Jawab si Dungu. Bagaimanakah Romanya orang itu? Dia bermuka putih dan berkumis, bajunya hijau, sahut hotong, menerangkan. Dia mengenakan ikat kepala sebagai seorang pelajar. Tentang tubuhnya, dia berimbang denganmu. Percuma saja, penjelasan itu tidak jelas. Pekong berpikir. Kapan kiranya penculikan terjadi? Kira-kira maghrib. Itu berarti bahwa telah lewat tempo tiga jam. Pasti orang itu telah pergi jauh. Kalau dia tidak lihai, hotong tak akan dapat dirobohkan dengan hanya satu geberat. Selagi berpikir, Pekong melihat kudanya hotong. Kuda itu lengkap dengan pelanannya serta buntalan. Apakah kau hendak membuat perjalanan ia tanya kawannya? Hotong mengangguk. Chow Kun menyuruh aku menyusul kau, supaya kita berdua dapat pergi bersama, sahutnya. Dia menjanjikan tempo satu tahun paling lambat, supaya aku pulang. Aku menerka kau harus pergi ke Kiehangkok. Aku langsung menyusul ke sana, siapa tahu. Selagi aku tak berhasil menyusul kau sepulangnya aku justru mendapatkan Chow Kun diculik penjahat. Syukur kau sudah pulang, Pekong bingung bukan main. Mari kita pulang dahulu, katanya akhirnya. Pulang tanya si Dungu heran. Apakah kau tidak mau pergi mencari dia? Ya, pasti. Tapi sekarang, kemana aku mesti pergi mencarinya? Semua pintu rumah terpentang, kita mesti pulang dahulu mengurusnya ya, ya kata si Dungu kemudian. Ya, aku juga hendak makan dahulu tanda seru. Maka pulanglah mereka berdua, bersama-sama menunggang kuda. Di dalam rumah, di kamarnya Pekong, mereka duduk dahar, tapi si Dungu sendiri yang bersantap dengan lahapnya. Pekong diam saja, sumpitnya pun tak disentuh. Dalam perjalanan pulang, aku bertemu dengan Ong Pek Coan, kata si Dungu kemudian. Pekong tertarik mendengar itu. Dimanakah kau ketemu? Dia tanyanya. Kau makanlah dahulu, kata si Dungu. Kalau kau tidak mau makan, aku tidak mau bicara. Hati Pekong lega. Ia tadinya menyangka Pek Coan sudah meninggal. Ia tahu kematian pamannya mesti ada hubungannya dengan Pek Coan, atau orang Si Ong itu mengetahuinya jelas. Dengan Pek Coan masih hidup, ia mendapat harapan akan memperoleh keterangan. Baiklah, katanya, tersenyum duka, sembari kita makan, kau bercerita, Hotong mengangguk. Sebenarnya, dengan kudanya Hotong dapat menyusul Pekong. Tapi dia gagal karena ada sebab-musababnya. Baru sepuluh li lebih ia meninggalkan si Fong Tin, ia dihadang oleh beberapa orang bergerombolan. Mereka ini hendak merampas kudanya. Ia gusar, ia lompat turun dari kudanya, akan menghajar para penghadang itu. Tengah bertempur seru mendadak seng kuda meringkik keras. Hotong terkejut, ia lantas menoleh. Kiranya seorang lawan sudah melompat naik ke atas kudanya itu dan membawanya kabur. Ia menjadi nekat, maka ia berkelahi mati-matian. Ketika akhirnya ia lolos dari kepungan, seng kuda sudah pergi jauh lenyap bersama perampasannya itu. Walaupun demikian, ia toh lari mengejar, lah kehilangan jejak kudanya itu. Masih hotong mengejar terus, sampai ia berada di sisi jalan di mana ada sebuah kampung. Ia menyangka mungkin orang-orang jahat itu singgah di situ ia lantas mampir juga. Justeru di situ, ia menemui seorang jahat sedang menculik orang. Ia menjadi gusar sekali. Ia tidak mengerti silap tetapi bertenaga besar, sudah sering ia berkelahi. Maka diserangnya penculik itu hingga babak belur dan kabur. Orang yang hendak diculik itu ialah seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka sangat bersyukur atas pertolongannya hotong. Lantas hotong diminta mampir dan disugui hidangan. Sementara itu ada datang beberapa orang kampung lainnya, mereka pun datang membawa barang makanan dan arak. Mereka memberi selamat dan menemani makan minum. Saking gembira, hotong minum sampai pusing, membuat ia lupa pada kudanya dan tak ingat cowokun yang diculik orang. Justru itu, datanglah malapetaka lain. Mendadak saja di situ muncul serombongan orang jahat beberapa orang penduduk ketakutan dan lari kabur. Hotong sedang sinting, dia tak berdaya hingga mudah saja dia diringkus. Kiranya mereka itulah orang-orang jahat yang tadi. Bocah bentak orang yang menjadi kepala rombongan. Kau tadi galak sekali. Sekarang kau jatuh ke dalam tangan kami, akan kami kasih pelajaran padamu. Sebuah kepalan lantas melayang ke kepalanya si dungu, hajaran itu hebat, tetapi hotong tidak kurang suatu apa. Adalah si penyerang yang menjerit sendiri, menjerit kesakitan, sebab dia merasakan tinjunya nyeri hampir mau remuk. Si dungu terus diam tak berdaya di bawah pengaruhnya arak. Terima kasih telah menonton!